lanjutkan video tanda keberuntungan di garis nasib sekarang tanda segitiga diakini di dalam palunistri segitiga adalah tanda prestasi dan kesuksesan di garis nasib segitiga menandakan titik balik dalam karir sesuatu yang mengubah arah kerja anda menjadi jauh lebih baik segitiga selalu menandakan pengakuan atau semacam itu jika anda cukup beruntung memiliki tanda segitiga itu anda sangat diberkahi atau diberkati itu adalah keyakinan dalam palunistri tanda candi adalah simbol sangat langka di garis tangan yang jika ada di garis nasib adalah simbol pengaruh besar yang berhubungan dengan sifat spiritual sifat spiritual anda pribadi candi ini adalah simbol yang sangat langka ketika muncul itu menunjukkan keadaan realisasi dari kebahagiaan jadi kepuasan, kebahagiaan, terkenal, populer dalam spiritual atau kemampuan dalam spiritual selebihnya tanda buruk yang lainnya sudah pernah dibahas di tanda buruk di garis nasib jadi itu adalah indikasi indikasi tentang garis tangan kemungkinan saja jadi karena hidup banyak faktor yang berpengaruh kelahiran, pendidikan keyakinan-keyakinan yang dinanamkan terhadap keyakinan yang memberdayakan diri ataupun tidak memberdayakan itu sangat berpengaruh pada kehidupan kita di masa depan baik oleh orang tua oleh orang lain ataupun dalam perkumpulan-perkumpulan si dokrin itu sangat mempengaruhi nasib kita yakini saja tentang yang memperdayakan diri jadi berapa pun jeleknya garis nasib jika selalu berusaha berbuat baik dan mempunyai keyakinan diri dan banyak sekali bergaul dengan orang-orang yang optimis maka akan merubah garis-garis buruk jadi garis-garis yang baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati